yo halo semua balik lagi sama gua Wisnu nah jadi video kali ini gua bakal share lagi ke kalian config Genshin Impact terbaru ya versi 60fps dan untuk kalian yang sering bermasalah ya atau masih bermasalah sampai sekarang main Genshin Impact di defense kalian yang low spek namanya 3 atau 4GB ya kalian bisa coba pakai config ini ya dan untuk link downloadnya ya seperti biasa ada di link deskripsi ya di sana kalian tinggal cek aja ya deskripsi video ini ya di bawah kalian bisa download confignya di sana nah untuk cara pasangnya ya buat kalian yang baru ya baru nonton channel-channel konflik ya kan bisa cek atau tonton video ini sampai selesai ya biar gak ketinggalan cara pasang konfliknya cuy ya oke di sini gua bakal mulai aja ya langsung ke tutorial cara pasangnya ya biar gak kelamaan nah setelah kalian mendownload konfliknya ya kalian masuk ke file manager atau di archiper ya nah setelah itu kalian masuk ke cari tempat aja ya cari tempat kalian mendownload file-nya kalian tuh nyimpannya dimana ya nah sebagai contoh gua ada di sini ya nah di sini ada yang namanya file ya file atau versi zip ya kalian tinggal ekstrak aja dulu nah seperti ini kalian tinggal klik ekstrak di sini ya nah di sana ada 3 file ya yang pertama ada preset 60ps dan juga render 60ps sama sekali version ya jadi itu udah satu paket ya tinggal kalian copy aja lalu kalian pindahkan ke folder data data Genshin Impact ya di sana nggak salin atau copy di sini nah kalian pindahkan aja langsung ke Android data nah lalu kalian tinggal cari cari disini ya Polar komihoyo ya di sini nah dia komihoyo Genshin Impact ya kalian tinggal klik nah selanjutnya kalian tinggal masuk ke file nah disini ya kan tinggal pastikan aja ya file yang kalian download download tadi ya di sini seperti ini nah jika ada tulisan timpah file ya kan tinggal timpah aja ya jadi kalian tuh ngeganti file yang lama tuh sama yang baru ya yang versi konfig ini nggak ganti nah selesai setelah pemasangan konfig kalian bisa coba ya langsung mainkan Genshin Impact kalian ya dan gua saranin buat kalian buat pakai game booster ya biar hasilnya tuh lebih optimal ya sebagai contoh gua disini pakai game booster game booster ya Nah disini gua pakai game booster gaming mode ya kalian tinggal download aja di playstore ya buat kalian yang pengen hasil yang optimal ya pas main game nah disini udah gua tambahin ya disini dan disini gua udah nambahin game Genshin Impact ya buat ke mainin gamenya lewat game mode ini ya tinggal save nah selesai ya tinggal aja klik play disini ya lalu kalian bakal ngeotomatis masuk ke gamenya cuy ya lewat game booster ini so mungkin sampai aja ya buat video kali ini buat kalian yang suka video ini kalian bisa like comment dan subscribe juga channel ini ya biar gak ketinggalan update-update video terbarunya oke gua wisno sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati